Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan Larantuka Pendekar Cacat Pembasmi Iblis Karya Seipi Angin Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia Pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-14 Selamat mendengarkan Kekuatan sejati dari jurus ini adalah membuat tubuh musuh hancur berkeping karena terpaan angin Apabila musuh memiliki ilmu pelindung maka cairan tubuh musuh akan mengeuring terbawa angin yang berhembus kencang Itulah yang terjadi pada Nyiratu Tak disangka kekuatan kitab angin dan hujan begitu dahsyat sampai Nagindi berteriak panik Tapi kemudian terdengar jerit tawa kencang dari jerang kong wanita itu Rumput getah getih tiba-tiba tumbuh memanjang membelit kakinya Ratu Gondo Mayut sampai pinggang Rupanya tanaman iblis itu menyalurkan kembali darah yang tercecer oleh angin kembali ke empunya Di antara hembusan angin yang melemah tubuh Ratu Iblis itu kembali utuh dan sintal seperti sedia kalah Ratu Iblis itu kemudian meloncat ke arah Jagadnata Inilah pertama kali ia menyerang prajurit Kalinga itu Lima jari terpentang lebar Kuku yang merah kehitaman itu memanjang runcing mengincar leher Jagadnata Kuku Progo Sukma Jagadnata tak bisa mengantisipasi serangan Dada seperti digodam martil raksasa Ia muntah darah akibat tenaga angin dan hujan yang berbalik arah menyerang badan Kuku itu tinggal satu dim lagi memotong urat nafas dan tenggorokan yang terasa dingin Kematian benar-benar dekat ia perlahan memejam mata dengan pasrah Kilasan masa lalu berputar di pikiran Panglima Kalinga itu Tiba-tiba punggungnya seperti menimpa sesuatu yang kuat tapi juga lembut menopang tubuh Terdengar dentingan logam beradu kencang Jagadnata membuka mata kembali Sesosok pria jangkung berambut hitam panjang memeluknya Matanya nampak berkilat hijau kebiruan di bawah sinar Purnama Kulitnya begitu putih seperti tak memiliki darah di tangannya memegang pedang warna merah menahan laju kelima kuku hitamnya Ratu Gondomait Jagadnata membelalak kau bocah berambut keriting itu meniup-niup singkong bakar yang baru saja ia cabut di rerimbunan pekarangan belakang baunya sudah mengharum perutnya seketika merintih lapar belum diisi seharian tapi ia belum mau memasukkan potongan singkong panas itu ke perut sekalipun liurnya sudah sampai ke sudut bibir sesekali ia melongok ke arah jalan setapak yang lengan hanya beberapa kicau burung perenjak yang terdengar hingga muncullah setitik bayangan orang yang semakin mendekat anak kecil itu gembira bukan kepalang ia lantas menyongsong kedatangan rombongan keluarganya seorang anak umur berbelasan tahun memiliki badan tegap dan tinggi namun begitu kurus menggendong seorang kakek rentah di sampingnya turut berjalan mengiringi seorang nenek tua membawa keranjang anyaman bambu dan anak perempuan yang lebih kecil nenek kakek kakang menggala seru gadis cilik itu ratri kakang jagadnata kemarilah ada singkong bakar panggil menggala sisulung menurunkan si kakek dengan hati-hati di atas batang pohon yang tumbang mereka duduk mengelilingi api unggun yang dibuat menggala maafkan kakek cu untung ada kakakmu ini kalau tidak mungkin malam hari kami baru sampai sahut lelaki yang digendong sambil mengurut mata kakinya yang terkilir cah bagus sudah menunggu lama ya kakekmu ini membuat masalah dengan mengejar ayam hutan kakinya terkilir sehingga harus dibopong jadinya kami terlambat dari ladang ayam kabur penyakit malah datang kau pasti sudah lapar bocah itu menggeleng lalu menunjuk beberapa umbi ketela pohon yang sudah matang kehitaman kedua orang tua itu tersenyum dengan lahap mereka memakan ketela pohon yang sudah dibakar anak kecil itu perut mereka begitu kosong setelah seharian tidak diisi makanan sang nenek dengan berkaca-kaca menatap ketiga bocah itu namun mereka tidak mengerti arti tatapan sang nenek mereka lebih asyik bercanda dan menjahili satu sama lain sayang sekali nasibmu ini nak seharusnya kau sekarang tinggal di kerajaan dan makan makanan enak tapi karena gara-gara pemberontakan pamanmu situa bangka kamu harus melarikan diri ke tengah hutan seperti ini lihat seluruh tulang yang menonjol di tubuhmu keluh si nenek mengusap kepala anak yang paling besar khus jangan bicara sembarangan gantri jika sampai kedengaran telik sandi kerajaan Sabrang Samudera bisa-bisa kita dikek sahut si kakek itu sambil mencekik leher sendiri Allah di tengah hutan begini mana ada telik sandi segala lagipula kerajaan itu jauh di seberang lautan sana kemaripun akan berhadapan dengan kerajaan Kalinga mana berani mereka syukur-syukur kerajaan itu habis ditelan ombak samudera balas sang nenek ketus kakek itu melotot namun tak bisa berkata apa ketika mereka asyik makan tiba-tiba dari ujung jalan muncul bayangan seseorang berjalan tertatih-tatih dia berteriak minta tolong lalu terjatuh ke tanah si sulung segera beranjak untuk memeriksa ke manusia banyak darah jagad nata hati-hati jangan terlalu dekat teriak si kakek kakek itu terkejut hari sudah menjelang malam dan hantu siluman mulai bergentayangan apakah sosok itu korban kejahatan makhluk iblis jika ia mereka harus segera menyalakan api di luar pondok sebagai perlindungan dari binatang buas atau hantu dan siluman keduanya membenci cahaya yang keluar dari api jangan dibawa masuk larang si kakek meninggikan alisnya yang penuh dengan kerutan Sudahlah rambit lelaki ini tak berdaya butuh pertolongan jangan ingkari kalau kita punya darah biru darah penganyum tukas si nenek walau kakek rambit tidak setuju dia diam saja agar si nenek tidak membocorkan lebih banyak lagi jika mereka adalah anggota kerajaan yang sedang dalam pelarian akhirnya mereka merawat orang asing itu di dalam pondok kecil jangan pernah menyepelekan sepercik kecil api ataupun setetes air yang jatuh karena ia bisa berubah menjadi bencana awalnya hanya sebuah kesalahan kecil yang kemudian tumbuh menjadi malapetaka saat rembulan sudah menjapai puncaknya terdengar raungan makhluk menyeramkan dari dalam pondok reot orang asing yang terbaring di balai bambu ruang depan mendadak berubah menjadi makhluk jejadian yang menyeramkan disebut lembuk makhluk ini berpostur bungkuk berambut panjang dan bertaring dengan mata menyorot berwarna merah sekejap saja sang nenek sudah terkapar di tanah dengan mata melotot dan leher hampir putus tergigit sedang si kakek berusaha menahan serangan lelembut itu dengan segala kekuatan yang tersisa menggunakan kedua tangan ringkih suara berisik pertarungan hidup mati itu membangunkan ketiga bocah itu dari buayan mimpi mereka namun mereka seakan masih ada di alam mimpi melihat pemandangan mengerikan terhampar si kakek menjerit menyuruh mereka untuk kabur tetapi sisulung menolak ia segera mengambil parang yang terselip di dinding bambu rumah pertarungan tak terelakkan diselingi dengan jeritan yang menyayat hati pagi menjelang gubuk itu porak-poranda terbuka semua dinding bambunya akibat pertarungan dari jauh terdengar suara derap kuda yang perlahan mendekat tampak sepasukan prajurit kerajaan berpatroli melintasi tempat itu dari koyakan baju dan beberapa pelindung badan yang retak mereka seperti habis mengalami pertarungan panjang aneh kenapa ada gubuk di tempat terpencil ini tanya seorang prajurit lihat ada beberapa anak kecil bersimbah darah di sana sepertinya sudah sekarat sahut yang lain di tengah rombongan itu terdapat dua orang tua berbaju aneh dan dandanan kontras sekali menunggang kuda yang satu memiliki rambut alis kumis yang hitam nan panjang serasi dengan jubah yang juga berwarna hitam yang satu lagi berbaju putih dengan alis rambut dan jenggot serba putih siluman telah memangsa keluarga mereka anak-anak ini tak ada harapan lagi cepat kita lanjutkan perjalanan siapa tahu kita bisa menyusul iblis itu perintah lelaki berbaju putih prajurit itu memberi hormat lalu membuat tanda dengan tangan agar rombongan melanjutkan perjalanan tiba-tiba sebuah batu sekepalan tangan melayang ke arah kakek berbaju putih itu namun di tengah jalan batu itu terpental akibat tenaga pelindung kakek tadi keduanya serentak menyorot ke arah bocah lelaki para prajurit menyumpah dan mengacungi senjata ke arah anak yang duduk bersimbah darah namun bocah itu tersenyum mengejek dan sesumbar bahwa prajurit Kalinga bukan manusia dan tak punya hati karena telah meninggalkan mereka begitu saja kami tak punya waktu melayanimu apalagi merawatmu sepanjang jalan ini telah banyak manusia bergelimpangan karena ulah kaum siluman yang kami buru nah istirahatlah dengan tenang bocah ujar kakek berbaju hitam bocah itu batuk darah dengan dada kembang kempis akibat luka cabikan ia berusaha berdiri dengan bersandar pada tiang bambu yang doyong selama namaku Jagadnata aku tak peduli walau harus mati sekalipun aku akan memaksa kalian membawa kedua adikku walau aku harus membunuh semua prajurit bentak Jagadnata saat tertatih berusaha memungut batu dia berusaha melempar batu kembali tapi tenaganya terlalu lemah ia jatuh limbung tiba-tiba bayangan hitam berkelebat menahan badan kurus yang sudah sempoyongan baju orang itu berkibar hitam panjang di terpa angin ternyata si kakek berjubah hitam sudah ada di sampingnya dalam sekedipan mata ia menoleh ke arah kakek berbaju putih Kakang anak ini bukan sembarangan dilihat dari namanya begitupun wataknya sangat keras biar ku jadikan murid si malaikat hitam hahaha seru si kakek aneh sambil mengelus janggutnya yang hitam jubah hitam yang berkibar itu mengingatkan Jagadnata saat diselamatkan oleh gurunya tangan laran tuka segera menotok titik vital di bahu dan punggung lelaki itu sekejap Jagadnata merasakan aliran darah yang bergejolak out-outan ingin meledak tiba-tiba mulai surut mendapat kesempatan kedua ia mengatur pernapasan agar luka dalamnya sembuh kini jenderal perang itu berhutang nyawa kepada pemuda yang ia tawan sebelumnya guru seru candika bersalto dari balik pepohonan dan mendarat tepat di samping gurunya nada suara terdengar begitu cemas murid bodoh kenapa kamu malah menyusul ke sini bentak Jagadnata marah hampir saja ia menamparkan pipi muridnya itu maaf guru demi menyelamatkan nyawa semua orang murid telah melawan perintah guru datang kemari juga membuka ikatan tawanan laran tuka murid pantas dihukum berat jawab candika dengan menunduk penuh sesal candini segera datang dan memeluk kakaknya dengan mata masih sembab dan ketika ia menyampaikan gugurnya patih menggala kepada candika sontak tangis kedua bersaudari itu meledak kembali lamat-lamat Jagadnata memandangi kedua muridnya bergantian terlihat raut wajah penuh kekhawatiran dan duka ia lalu menghela nafas panjang sambil menggeleng kepala sesekali hem apa boleh buat yang sudah terjadi biarlah sudah kalian memang keras kepala seperti ibu muratri seharusnya kalian tidak perlu berlatih ilmu dan meneruskan kehidupan sebagai gadis bangsawan saja menikah dan memberikan keturunan bagi keluarga kita itu akan lebih baik sekarang ikuti perintahku kalian kembali ke kerajaan Kalinga bersama pemuda ini untuk meminta bantuan biarlah aku yang menghalangi dedemit itu mengejar kalian tegas lelaki itu tidak mau guru paman kami akan mendampingi paman sampai akhir teriak candini dengan mata berkaca dendam kematian paman menggalah harus dibalaskan ini sumpahku sebagai pendekar ujar candika dengan mata memerah Jagadnata terbatuk hebat mendengar penolakan murid sekaligus kemenakannya itu kepalanya menjadi pusing sebab kedua bersaudari itulah satu-satunya penerus terah keluarganya Larantuka kemudian berdiri dan memberi hormat Kisanak tidak perlu khawatir biar saya yang menghadapi gondomayit dan anak buahnya tawar Jagadnata sambil berjalan pincang ke arah Nyiratu gondomayit dan Nagindi Jagadnata melengos huh bisa apa kau bocah menahan tapakku saja kau sudah tersungkur di depanmu ini adalah dedengkotnya demit hutan tumpasan ilmunya setingkat di atasku kau tidak akan punya kesempatan apalagi kakimu sudah cacat ejek lelaki berkumis tebal itu ia was-was larantuka akan segera terbunuh lebih baik melarikan diri saja untuk membuat perhitungan lagi di kemudian hari segera angkat kaki saja dari sini selagi bisa seh paman jangan berkata begitu larang candika cecunguk ini rupanya juga telah mengguna gunai kemenakanku sampai kepincut setengah mati baik hebat juga ilmunya he ejek Jagadnata muka candika lantas memerah bak kepiting rebus Nagindi tertawa centil mendengar percakapan mereka ia mendekati larantuka perlahan sambil memainkan jalinan rambut ikal yang berwarna hijau benar apa kata manusia ini sayang sekali jika lelaki secakap dan segagah kamu harus setor nyawa ke kanjeng ratu nah baiknya kamu bergabung ke dalam pasukan kucah bagus akan kulatih kau menjadi senapati pasukan ular bujuk Nagindi manja ia mengitari pemuda itu sambil melenggang genit dan kaki pincang ini akan sembuh dengan bantuan minyak ularku hai 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 namun larantuka hanya diam mematung siluman itu semakin berani memegang dada larantuka yang bidang paras hidung mancung dan mata sempurna itu telah menjerat hatinya jantung Nagindi berdegup kencang ingin segera menundukkan lelaki itu dan membawa ke pembaringannya wanita iblis hentikan kami jijik atas kelakuan binalmu bentak candini bangkit sambil mengacungkan pedang siluman itu tertawa ia berbalik membelakangi larantuka apa salah jika kami kami berdua saling suka dan aku ingin segera menikahinya mau apa selesai berucap Nagindi langsung berbalik secepat kilat dengan licik mengirimkan totokan pelumpuh berbahaya ke dada larantuka namun tahu-tahu jari Nagindi sudah dicekal larantuka begitu erat bagai capitan besi aku tidak menikah dengan siluman tapi aku memburu mengejar dan menguliti kaum iblis akan ku kejar mereka walaupun harus keliang perut bumi seru larantuka dengan wajah putih menegang Nagindi terkejut mendadak aura pembunuh keluar dari pemuda misterius itu sungguh pekat membuat sekujur tubuh Nagindi merinding bangsat aku sudah menawarkan cara mudah untukmu baiklah rupanya kamu mencari jalan sulit berbatu hiat ilmu ular siluman iblis tujuh bintang segera ia keluarkan jemari membentuk kepala ular secepat kilat menyasar muka larantuka dari samping kiri sasarannya adalah bola matanya tangan larantuka berkelebat menepis serangan itu dengan enteng angin tepisan itu cukup membuat dada Nagindi sesak ia segera menendang tiga kali ke arah iga kanan lawan dengan jurus sabetan dan ekor naga hijau yang bisa menghancurkan kerasnya pilar batu namun musuhnya malah membal ke atas dan mengirimkan serangan telapak ke arah batok kepala Nagindi hea tapak naga wisa jerit Nagindi menghempaskan telapak tangan berwarna kehijauan ke atas jurus ini sangat berbahaya lawan yang bersentuhan dengan telapaknya akan jatuh kelojotan ke tanah terkena bisa jagadnata melotot melihat ilmu simpanan musuh awas namun serangan Nagindi hanya merobek udara kosong larantuka secepat kilat bersalto di udara dan tapaknya menyambar bahu siluman itu dari belakang desa ayal Nagindi terjerembab kedepan sambil muntah darah tak terima dipermalukan siluman itu bangkit menyerang larantuka seperti kesetanan belasan jurus dikerahkan mengalir deras laksana air bah nyata siluman itu bukan tandingan larantuka berkali-kali ia harus menelan pil pahit serangannya kandas karena kalah cepat dan sekujur tubuhnya menjadi sasaran pukulan pendekar itu tiap pukulan serasa godam besi yang merontokkan tulang Nagindi segera mundur dan merapal mantra ajimalih rupa asap hijau menerobos pertarungan ia berubah menjadi ular raksasa berwarna hijau dengan sisik setebal lempengan baja matanya yang berbentuk garis menatap tajam mangsa di depannya kehehe bocah kali ini kau akan kumakan saja supaya tidak ada yang memilikimu selain aku HSS desis ular raksasa itu lalu terbang berputar bagai naga di atas langit padang rumput membuat semua orang yang menyaksikan ternganga lebar semua tenaga ilmu ular iblis tujuh bintang Nagindi salurkan dalam sekali hantam ular itu melesat bagai anak panah dari langit menghujam ke bumi angin serangan begitu tajam menusuk kulit mulut Nagindi memiliki gigi runcing seukuran paha orang terpentang lebar batu karang paling keras pun akan hancur lumat di babat gigi tajam beraliran tenaga dalam itu warga desa menutup mata takut membayangkan laran tuka ditelan bulat-bulat oleh ular itu bagaimana ini mbak Yu kita harus menolong laran tuka tukas candi nih gadis berbaju biru itu menggeleng dengan mata tidak berkedip tenang dinda laran tuka adalah pemuda sakti ilmunya diatas rata-rata bila kita kesana hanya akan menjadi penghalang saja angin ribut terdengar makin keras saat ular raksasa itu menyambar dari langit laran tuka segera merendahkan kuda-kudanya melolos kembali pedang dipinggang dan menyilangkannya di depan dada sinar merah berpendar lambat menggidikan nyigondo mayit melihat pemandangan itu dengan sedikit gamang ada yang mengganjal di pikiran pemuda itu serasa tak asing baginya namun siapa ia coba mengingat kembali mata beriris merah itu membulat saat menyadari sesuatu namun hal itu sudah jauh terlambat nagindi menghindar laran tuka berguman jurus pedang merah meminum darah sinar merah merobek udara dalam kecepatan sekedipan mata diikuti dengan raungan menyeramkan dari nagindi tebasan laran tuka tepat menyilang di pangkal mulut ular raksasa itu gigi tajam nan kokoh terpotong menjadi dua tembus merobek kulit dan daging sontak darah hitam muncrat membasahi tanah hasyah sakit tobat batara antaboga ampun dan hsss jerit nagindi sambil bergulingan di atas tanah kau menipu ku kau tidak cacat kau orang sakti hsss asap hijau kembali menyeruak dan ular itu berubah kembali menjadi manusia berkelamin wanita dengan bibirnya bersimbah darah nagindi memegangi mulut yang sudah robek sampai ke telinga nyaris membuat kepalanya terbelah dua luka sayatan tadi terus-menerus mengeluarkan darah membuat penampilan wanita itu semakin mengerikan ia berusaha menutup luka dengan tangan tapi darah itu tetap merembes keluar tidak wajahku yang kantik hsss kenapa kenapa luka ini tidak mau sembuh teriak nagindi penuh histeris meraba mukanya sebagai bangsa siluman ia bisa dengan mudah menumbuhkan bagian tubuh yang terputus atau terluka dengan sekejap mata namun luka yang ditimbulkan pedang aneh itu tak mau menutup seperti biasa wanita siluman itu segera merangkak dan memeluk kaki ngigondomait air matanya bercucuran menghibah meminta pertolongan namun ngigondomait memandang nagindi dengan dingin wud dalam sekejap kaki itu mendepak tubuh nagindi hingga jatuh bergulingan tiga tombak jauhnya dasar budak tak berguna desis nyigondomait ia kemudian menatap tajam musuhnya dan memperhatikan baik-baik aku pernah mendengar di daerah selatan ada satu orang pendekar yang sangat ditakuti oleh para iblis menurut kabar angin berpakaian serba hitam dengan kulit seputih gading dan membawa pedang berwarna merah konon sudah ribuan siluman tewas di tangan pembasmi iblis itu rupanya sosok itu sekarang ada di depanku larantuka mengangguk pelan sambil tetap menghunus pedangnya ke arah tanah pedang itu berkilat merah seperti meminta darah sepertinya kau telah menjadi duri di dalam daging aku kehilangan beberapa pelayan setiaku rencanaku untuk tumbal akbar bahkan hampir gagal ini karena ulahmu bukan apa tujuanmu menginjakan kaki di tanah utara jawi ini tanya nyigondomait larantuka tersenyum dingin matanya menyorot tajam aku larantuka datang karena kalian para pemuja iblis aku punya dendam kesumat terhadap kaummu dan tak akan mati sebelum kalian musnah semua nyiratu gondomait terdiam sepertinya pemuda ini tidak berbohong kedatangannya murni untuk membalaskan dendam mungkin semua keluarganya telah habis di mangsa kaum siluman baiklah cah bagus aku tidak bisa berkata lagi jika dendam kesumat yang menjadi alasan utama nah majulah serang aku dengan segala kesaktianmu ingat aku berbeda dengan penguasa dari kawasan selatan hahaha suara wanita itu membahana berkumandang kesantero padang ilalang memekakkan telinga menusuk hingga ke dada awas tutupi telinga kalian jika tidak kalian bisa jadi tuli atau separuh gila perintah jagad nata candika dan candini beserta orang-orang tersisa segera menutup kedua telinga sesuai perintah sambil tertawa nyigondomait menyilangkan kedua tangan di depan dada kukunya segera memanjang luar biasa seperti pedang tumbuh dari jari teringgai suara logam berdenting kembali terdengar debu-debu berterbangan saat kedua orang sakti itu mulai bentrok hahaha Hiyoh begini saja kemampuanmu bocah yaat nyiratu gondomait segera menerjang berputar dan menyambar gerakan yang cepat membuat tubuhnya memudar seperti bayangan merah larantuka tak kalah gesit tubuhnya bergerak secepat angin menjadikan tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam sepasang bayangan hitam dan merah itu saling bentrok dan memotong jalur lalu susul menyusul sesekali menjauh lalu bertemu kembali disertai percikan bunga api pertempuran yang dahsyat debu-debu segera berterbangan angin berhembus kencang kecepatan mereka begitu tinggi sukar untuk diikuti mata manusia biasa jagad nata terbelalak melihat pertempuran ini ia belum pernah melihat gerakan silat yang cepat dan mematikan seperti ini benar-benar kemampuan sejati yang tidak ada bandingannya di atas langit masih ada langit lirih pendekar Kalinga itu mengguman Nyi Gondomait berkali-kali mengeluarkan jurus cakaran kuku maut yang siap merobek isi perut lawan larantuka tak kalah gesit ia menyabetkan pedangnya dengan terengginas untuk menangkis dan balas menusuk dengan penuh hawa pembunuh larantuka mencelat selangkah mundur sambil membaca mantra langit terbelah, bumi goncang segara asat, jurus merobek surga membelah neraka larantuka menggerakkan pedangnya vertikal mengirim tujuh sinar merah memanjang ke arah lawan wut-wut padang rumput segera bermandikan cahaya merah hahaha ini simpananmu, hebaik aku terima bocah wanita itu mengibaskan kedua lengan kiri dan kanan bergantian seperti menari cahaya merah panjang tadi seperti dipantulkan tenaga gaib sehingga meleset dari sasaran wut kreek berak, semua pepohonan tersabet kelebat sinar merah tadi lantas hancur terpotong berkeping-keping tanah pun terbelah meninggak seirisan lubang dalam membuktikan ketajaman serangan itu bukanlah barang mainan tawanyi ratu gondo mayit semakin kencang ia melayang setinggi empat tumbak sambil menyilangkan kedua tangan di atas kepala nah bocah sekarang giliranku ajian kuku perogoh sukma, jurus merobek usus mencacah tulang wanita iblis itu meluncur turun bak malaikat pencabut nyawa kukunya yang panjang merobek udara langsung ke arah dahilaran tuka disertai tekanan tenaga dalam mahadasyat membuat napas sesak dan tubuh berat untuk menghindar ke kiri atau ke kanan pemuda itu berkomat kamit lalu mengangkat kakinya ke lutut kaki yang lain ia mulai berputar dengan pijakan satu kaki, jurus pertahanan andalan kubah surga neraka, segera dikerahkan sontak cahaya merah berkilauan menutup tubuh laran tuka membentuk bola yang berputar cepat luar biasa, aku belum pernah melihat jurus selihai ini ujar candini dan jagad nata berbarengan namun serangan nyigondo mayit laksana petir hitam menyambar lembayung mega berwarna merah suara memekakan gendang telinga kembali terdengar bumi bergetar hebat, angin benturan terasa tajam menyengat tubuh suara jeritan kesakitan terdengar ternyata dari warga, ada serpihan merah menatjapi tubuh mereka serangan itu juga mengarah ke jagad nata yang duduk bersila namun ia sigap menangkap dengan tangan hello apa ini? logam berkilauan warna merah candika menahan napas dengan tangan melihat pemandangan di depan cecelaka guru, pedang pusaka pendekar laran tuka mata laran tuka melotot pedang pusaka iblis merah darah sudah rompal dihajar kuku perogoh sukma menyisakan mata pedang kemerahan yang cuma sejengkal dari gagang celaka, hantaman dari kuku nyigondo mayit telah memporak-porandakan pertahanan terakhir dari laran tuka pedang iblis merah darah yang berpendar kemerahan di dalam gelap hancur menjadi serpihan setelah tiga kali digempur sabetan bertenaga dalam tinggi pedang tajam berwarna merah yang telah merenggut nyawa ribuan demit dan iblis itu kini hanya tersisa dua jengkal saja dari pegangan yang lentur berselimut rajutan tali kasar pendekar muda itu terkejut melihat kesaktian kuku perogoh sukma milik musuh ilmu itu membuat cakar menjadi sekuat besi baja bahkan mengungguli logam mustika merah darah lelaki itu segera berjumpalitan mundur untuk menghibur serangan susulan nyiratu gondo mayit kuda-kudanya dipancangkan lebih kuat kedua tangan terbuka menyilang di depan dada matanya memicing mengamati gerakan nyiratu yang mengibas selendangnya sambil tertawa cekikikan Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi cerita Larantuka Pendekar Cacat Pembasmi Iblis karya Seipi Angin bagaimana kelanjutan kisahnya ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya sampai jumpa